Selama ini Bu, dengan adanya CCTV itu bagaimana respon dari masyarakat? Tidak langsung menerima ya, namun dari opini-opini yang kita dapat ya Jadi masyarakat ini lebih hati-hati, karena merasa terpantau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Andri Awan kembali menjumpai Anda di program acara Podcast Pratiwi Tentunya untuk edisi hari ini 30 Maret 2023 Kita kedatangan tamu dari Disub Bondowoso Nah kebetulan beliaunya sudah hadir di studio Ada Pak Hendra Wijaya dan juga Ibu Yuli Indrawati Tentunya tema kita untuk pagi hari ini Atau kesempatan kali ini yaitu tentang pengaturan dan pengelolaan sarana-prasarana Disub di bulan Ramadan Baik kita langsung siapa saja ada Pak Hendra Wijaya Selamat pagi Pak Hendra Pagi Gimana kabarnya? Sehat Pak? Waalaikumsalam Ibu Yuli, selamat pagi Ibu Yuli Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra Wijaya ini selaku kabit lalu lintas dan angkutan ya Pak Betul ya Pak ya? Berarti yang di jalan biasanya Pak ya? Iya, yang di jalan ya teman-teman yang bagian motoris ya Yang lantas yang disub ya Oke Ibu Yuli selaku kabit teknik prasarana ya Bu? Iya, betul Oke Sebelumnya Pak Hendra, sudah berapa lama Pak di disub ini Pak? Baru dua tahun ini Baru dua tahun ya? Kurang lebih ya Kita sama Hampir dua tahun Hampir dua tahun ya Pak Hendra sebelum di disub di mana Pak? Di kecamatan Kecamatan mana itu? Kecamatan Tegalampel Tegalampel ya, tak kira kecamatan Maisan rumah saya Kalau Ibu Yuli sudah lama di disub? Sama, jadi kebetulan kami masuk di dinas perhubungan Waktu itu masih bergabung dengan lingkungan hidup Itu bersamaan dengan Pak Hendra Jadi di bulan September tahun 2021 2021 Jadi ya Hampir dua tahun kami di perhubungan ya Kebetulan perhubungan, dinas perhubungan berdiri sendiri Sejak bulan Januari tahun 2022 Oke Bu Yuli sebelum di sini Apa juga di kecamatan juga? Di sekretariat daerah Sekretariat daerah Berapa tahun di sana? 10 tahun lebih 10 tahun? Waduh, lama sekali ya Bu ya Kalau sampein Pak di kecamatan berapa tahun? Dulu? Kalau di kecamatan Tegalampel saja Itu 6 tahun 5 6 tahun setengah ya Oke Sebelumnya juga pernah? Bukan di kecamatan? Sebelumnya itu? Ya di kecamatan yang paling banyak Hampir sudah makan 4 kecamatan 5 apa ya? Makan Makan 4 kecamatan Bahaya ini Jadi tersangka harusnya Pak Hendra ini Sudah melewati ya Saya lewati Jadi beliau ini lamanya di kecamatan ya Bu ya Kalau Bu Yuli lamanya di sekretariat ya Bu ya? Sekretariat daerah Oke Ini tema kita Oh iya sebelum masuk tema Ini asli Bendawoso semua? Bu Yuli? Ya Kami Bendawoso Asli Bendawoso ya? Oke Ini tema kita pengaturan dan pengelolaan sarana Prasarana bisuk di bulan Ramadan Ini kayaknya banyak ke Pak Hendra-nya Kalau gini ya Bu ya Tapi kalau ke Bu Yuli juga Ada juga sih teknik prasarana Itu maksudnya gimana Bu? Saya mungkin ke Bu Yuli dulu Bu Secara spesifiknya itu gimana maksudnya? Teknik prasarana Baik Jadi kalau tugas fungsi bidang teknik prasarana ini sebenarnya lebih ke pendukung saja Pendukung untuk tugas utama di dinas perhubungan Ya itu untuk lalu lintas dan angkutannya ya Jadi kalau di kami teknik prasarana ini adalah segala Fungsi kami adalah pemenuhan terhadap prasarana Prasarana-prasarana terkait dengan perhubungan Ya jadi di kami itu ada yang namanya rambu-rambu Oke Perlengkapan jalan ya Jadi di perlengkapan jalan itu Termasuk di dalam perlengkapan jalan itu ada rambu-rambu Delinator Kemudian juga ada gadril ya Jadi pembatas tepi ya kalau di curang itu Oke Oh itu gadril namanya Kemudian ada warning light Yang lampu kuning itu ya Untuk apa di jalan Ada traffic light Kemudian ada penerangan jalan umum Berarti PGU masuk di suku ya Itu namanya kalau di undang-undang 22 2009 itu namanya perlengkapan jalan Ya kami mengampu itu Itu namanya prasarana Jadi lebih pendukung ya Pendukung di dalam lalu lintas Jadi Bu Yuli yang menyiapkan itu ya Bu ya Prasarananya Jadi barier traffic cone di jalan itu Itu ada di bidang kami pemenuhannya Begitu kira-kira mas Kalau menurut Bu Yuli Eh Bu Yuli Di Bondowaso ini sudah Ini gak Bu? Sudah memenuhi gak Bu? Baik dari traffic light Kemudian berit tadi Ya Kalau secara pemenuhan Karena kita punya jalan provinsi dan jalan kabupaten Tentunya kita juga bersinergi dengan Dinas perhubungan provinsi Mana yang menjadi kewenangan provinsi Dan kemudian Mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dalam hal ini Tentunya ini juga kita selalu komunikasikan Sehingga Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Terhadap pemenuhan-pemenuhan Prasarana lalu lintas Ini dapat terpenuhi Insya Allah kalau di Perkotaan Kota Bondowoso Ini sudah tercukupi Kawasan kota Kawasan kota Cuman ada beberapa memang Seperti marka jalan ya Jadi seperti Traffic cone Barier Itu memang masih Harus kita menambah Karena Dia ada usia ekonomisnya juga Kemudian juga Ada Dengan berkembangnya Pembangunan di Kabupaten Bondowoso Ada juga Penambahan Sekolah Perkantoran Tempat-tempat usaha Dan lainnya Nah ini tentunya Mereka juga membutuhkan Beberapa Marka jalan Seperti Traffic cone Nah ini juga Masyarakat itu kan Untuk lembaga Itu Boleh Boleh Memohon kepada Kami di Dinas perhubungan Minta bu Di jalan saya Minta PJU gitu Boleh bu Kalau Ya Boleh saja Artinya Tetap Kami juga Ada Penataan ya Jadi ada mekanisme juga Dalam Pemenuhan Prasarana itu Juga kami Memiliki Mekanisme-mekanisme Tertentu Yang Tentunya itu juga Dapat diketahui Secara luas Oleh masyarakat Boleh saja mas Intinya boleh saja Tapi ada persyaratan-persyaratan Yang juga masyarakat Juga Perlu diketahui Oke Mekanisme-mekanisme Kantornya Di SHUB ini Dimana sih bu Jalan KH Asyari 127 KH Asyari Berarti kan Jalan Raya Setubu Mananya DPR itu Kantornya X PPKB Oh Timurnya Pembensin Pastinya Timurnya KUA Oke Depak Depak ya Kemenang Dulu tempatnya itu ya PPKB Di PPKB Ya Pemberdayaan perempuan Dan keluarga berencana Berarti baru kantornya ya bu Ya itu Per 20 Kita pindahnya Maret ya pak Baru kayaknya Maksudnya baru pindah Ke sana Berarti barengan ya Di PPKB pas gabung Sama DIN SOS Ya Disub ke sana Ya betul Oke 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 Itu tadi penjelasan Dari Ibu Yuli Sebenarnya masih banyak Yang saya mau Tanyakan juga Sama Ibu Yuli Tapi kita ke Pak Hendra Wijaya Dulu pak Ini kan Bukan memasuki Bulan Ramadan Sudah Ramadan Sudah Ramadan ini pak Insya Allah sudah satu minggu Persiapan apa saja pak Yang sudah dilakukan oleh Disubsiden ini pak Untuk persiapan Kita juga Ini ya Terkait juga Personel juga ya Personel Personel kita ini Minim sekali ya Minim pak Minim sekali ya Hanya 15 Orang ya Teman-teman ini Untuk bulan Ramadan Tentunya ini Ada basar Basar Kan ada basar Ya kita Artinya Mengamankan saja Untuk kelancaran Lalu nintas Ya penggendara Di Khususnya Yang mau masuk Ke basar Alun-alun ya pak Alun-alun ya Di Bersibu Barat itu Kelihatan ada dua orang Ya mungkin Warga masyarakat Menawasul sudah Tahu Banyak Karena Begitu Banyak sekali ya Antusias Artinya Kendaraan Kendaraan roda dua Khususnya Banyak sekali Juga roda empat Dan roda empat itu Yaitu kita Tidak memulih ya Artinya Tidak memulihkan Artinya Biar tidak macet tadi ya Artinya jadi Aman Tertip Lancar juga itu Jadi kita Katakan Di rekayasa ya Rekayasa lalu lintas Ya Artinya Roda empatnya Tidak boleh masuk Sudah Kalau jam Sudah jamnya Jam tiga ya Jam tiga ya Sampai jam Sepuluh kurang lebih ya Itu mobil Tidak boleh masuk ya Tidak boleh Khusus Sepeda motor Sudah motor ya Bisa parkir Khusus sepeda motor Bisa Untuk Itu yang di alun-alun Nanti kalau Bulan Ramadan Nantinya Setelah Hamin Sebelum Hamin Sepuluh Biasanya kita Ada posko lah Nanti ya Untuk perkotaan ini Kita Mungkin Ini Ini mungkin Apa ya Libur ya Libur ini Dimajukan ya Dimajukan juga Diperpanjang ya Ini Ini tentunya Pada masyarakat Yang daerah khususnya Mungkin yang ada di luar Yang masuk ke Bono Woso Keluarganya yang di Bono Woso Khususnya Nanti mungkin Ya kita sudah Yang mempersiapkan juga Nantinya juga Ada komunikasi Tentunya Koordinasi Bersama Polres ya Polres ya Pak Polres juga Di Kodem juga Nah Pak Endra Biasanya Kalau Mau Hari Raya Biasanya orangnya Bilang mudik ya Bu ya Itu biasanya Ada posko mudik Pak Di perbatasan Kabupaten Eh iya Kabupaten ya Bu ya Perbatasan Biasanya kalau di Maesan Bu Itu dikanya POM Di sana Bu Atau di Polsek Maesan Di Polsek Maesan Itu ada 4 titik Mas Oke Di Maesan Kalau di Artinya ada Di wilayah Selatan Selatan Di Barat Di Beringin itu Di depannya Biasanya depannya Kecamatan itu Juga di Tapen Tapen Timur ya Tapen ya Pak Tapen Terus di kota Di 9.0 itu Di depannya Bang Jatim itu Di depan Bang Jatim Berarti Sepeluh utaranya Alun-alun itu ya Pak Ya Betul Di perempatan itu Pak gira-gira Mungkin ada Persyaratan khusus Enggak Pak Bagi warga Yang mau masuk Ke kota Bundawoso nanti Menjelang mudik ini Pak Atau sebaliknya Yang mau keluar Juga ada Persyaratan khusus Mungkin Persyaratan Persyaratan Kita sudah Kalau dulu-dulu Mungkin Covid ya Persyaratan apa ini Nah iya Saya mau tanya Kira-kira itu masih berlaku Enggak gitu Kan dulu kan Pakai Halus vaksin Kayaknya sudah Bebas kayaknya ya Sudah bebas ya Sudah bebas kayaknya Mohon maaf ya Kemarin saya sudah juga Ke luar kota Artinya sudah Sudah Begitu ketat Ya Kali mungkin di Jakarta ya Itu Masih ketat Karena Di berbagai Artinya di berbagai Daerah yang Kesana mungkin ya Di Surabaya Kayaknya Mohon maaf ya Itu di Bandara itu Gak begitu ketat Gak begitu ketat Di bandara saja Apalagi di Apalagi di Bunda Woso ya Tambah pelosok gitu Gak kira Gak ada sudah Gak ada sudah ya Gak ada sudah Tapi ya Tetap disyaratkan harus Ya Tetap Prokes Prokes ya Prokes ya tetap Kalau anunya seperti itu Kemudian Balik sama Bu Yuni Bu Tentang Bu Yuli Kok Bu Yuni terus ini Bu Yuli ya Ada apa Tentang Tentang sarana Dan prasarana ya Bu Ini di Pertigaan Taman Sari Bu Puan Bensin Itu ada kamera kan Itu punya di sub Ya CCTV Itu Punya di sub Punya di sub Punya di sub Itu kenapa Bu Kok masang kayak gitu Apa alasannya dulu Kok kenapa pas masang CCTV Oh ya Ya tentunya Dengan Meningkatnya Dengan berkembangnya juga Apa namanya Kebutuhan masyarakat Oke Juga Tingkat kepadatan Bergendara di jalan Nah tentunya Upaya-upaya yang kita lakukan Adalah untuk Mengantisipasi ya Mengantisipasi Terjadinya kecelakaan Dan sebagainya Nah hal ini Salah satunya adalah Kita pemenuhan Prasarana ya Jadi kita lebih kepada Prasarana ya mas ya Oke Kalau sarana Itu yang bergerak Kalau prasarana itu yang Apa namanya Prasarana ya Iya prasarana Jadi yang tidak bergerak Nah CCTV ini tentunya Memungkinkan Untuk kita memantau Memantau Titik-titik yang terpasang Bagaimana kepadatan Kendaraannya Tentunya kita juga Untuk memantau Lalu lintas hariannya Itu bisa juga digunakan Untuk analisa Lalu lintas hariannya Juga Bagaimana dengan Kebutuhan-kebutuhan Yang lainnya juga Oke Karena Di Titik-titik yang terpasang Itu Juga Berbeda-beda mas Jadi Berbeda-beda Untuk Apa namanya Pantauannya ya Hasil capaian Pantauannya Nah tentunya ini juga Dapat Dijadikan Bahan Untuk Analisa Evaluasi Dan sebagainya Jadi Di jam-jam tertentu Misalnya contohnya Di Taman Sari Taman Sari ini Terjadi kepadatan Pada pagi hari Iya Pada pagi hari Jam-jam sekolah Jam-jam berangkat kerja Oke Kalau pulang kerja Barangkali masih tidak terlalu ya Karena Yang pulang sekolah Sudah lebih duluan Kemudian juga Itu yang pertama Jam Waktu kepadatan ya Jam-jam padatnya Yang kedua itu Disana Ada Banyak Fasilitas-fasilitas Pendidikan juga Ada fasilitas rumah sakit juga Jadi jagelan cokor Aminoto Kemudian yang ketiga Kondisi jalan Artinya Lebar jalan kan Tidak sama ya Ya Lebar jalannya itu Lebih sempit Nah ini juga menjadi Perhatian Kenapa Kemudian Kita juga Perlu disana Kita memantau Kepadatan Lalu lintas Agar supaya Pengaturan-pengaturan Dan juga Rekayasa Yang akan Dilakukan oleh Pak Hendra Dan Kawan-kawan Oke Nah ini bisa dipantau Dari sana Begitu Pak Jadi Artinya CCTV ini Kalau kita cermati Tidak hanya Untuk memantau Dan mengevaluasi Kepadatan Lalu lintas saja Tetapi Seperti kemarin Banyak hal Ketika Suatu contoh Ada kecelakaan Di sana Ya Kemudian Di area tersebut ya Kemudian ada Pohon tumbang Nah itu Kerekam itu Iya betul Kerekam Jadi Apa Informasi Yang kita dapat itu Bisa Kompet kita lihat Ketaui Ketaui publik juga Ya Pak Hendra Jadi yang kecelakaan Dan juga itu Sedikit ya Mungkin nampakkan juga Itu CCTVnya juga Kalau ada Selain kecelakaan Ya Mungkin Jambretan Kalau di sana ya Kalau di Di CCTV Ada CCTVnya Itu bisa kita Sebenarnya Kepolisian ini Sudah terbantu juga Kelihatan Pengendara Banyak yang Gak pakai helm Polisinya kan Tinggal datang ke sana Lebih ketat mungkin Di sana Dan aksesnya Kita sudah bersinergi Dengan kepolisian Artinya Kepolisian Juga Bisa mengakses Bisa mengakses Untuk CCTV Yang ada Di 10 titik Selama ini Bu Dengan adanya CCTV itu Bagaimana Respon Dari masyarakat Ini mungkin Dari Dari Kepolisian Mungkin Sudah oke Dari masyarakat Bagaimana Tanggapannya Kalau secara Langsung Barangkali Kita Apa namanya Tidak Langsung Menerima ya Namun Dari Opini-opini Yang kita dapat Jadi Masyarakat ini Lebih Hati-hati Lebih hati-hati Karena Merasa Terpantau Jadi kalau Lampu merah Tidak curi-curi Masih merah Merobos Ini Edukasi yang bisa Kita sampaikan Kepada masyarakat Salah satunya itu Jadi Masyarakat sudah tahu Ada beberapa titik Yang terpasang CCTV Sehingga mereka Lebih berhati-hati Dalam berlalu lintas Di jalan raya Itu sih mas Itu termasuk Pasarana ya Bu Termasuk Pasarana Itu ada berapa kamera sih Bu Sepuluh Ada sepuluh Iya Andri taunya ada tiga Bu Di Ayani Di Pertigaan Taman Sari Di Pertigaan Pembezin Taman Sari Di mana lagi Bu Kedemangan Kedemangan ada juga Dirhasiakan sama Pak Hendro Sudah boleh ya Pak ya Oh ya sudah Yang jelas Memang ada di Tersebar di Kota ya Mas ya Di kota Untuk Titik-titik Apa namanya CCTV tersebut Ya ke depan memang Akan kita Tingkatkan Mas Jadi kita akan Tingkatkan Harus ya Pemanfaatan Selain juga Menambah jumlah Juga Pemanfaatan penggunaan Ini nanti ada Istilahnya ATCS ya Jadi tidak hanya Bisa merekod Tapi dia juga Bisa Mengontrol Dan merekod Pengendara yang Nakal-nakal Otomatis gitu ya Mengingatkan Kayaknya di kepolisian Sudah ada Kayak Ya mobil Oh ya mobil Itu nanti akan terpasang Di CCTV-CCTV itu Wah Tambah maju Sekarang ya Bu ya Teknologi ya Bu ya Perlu juga dukungan Dari seluruh pihak Masyarakat juga Jadi prasarana itu kan Kembalinya kan Untuk masyarakat Jadi Apapun yang Kita Sudah upayakan Penuhi Untuk masyarakat Ya mohon juga Dapatnya Dijaga Jangan sampai Dirusak Kan itu ya mas ya Ikut memelihara Ikut memelihara Oke Nah mungkin Ini pertanyaan Yang epik sih Menurut saya Bu ya Kenapa Di Bondowoso ini Pak Selain ada kameranya Kan Kalau kayak Di kota besar Bu Kayak di Surabaya Di Bogor Pas di lampu merah Dilihat Pakai kameranya Pakai computer Kan pake ahlu-ahlu Biasanya Itu masnya Yang pake helm ini Kan gitu Kenapa ada pake Kayak gitu Ya itu ATCS Masih ke depannya On progress Itu kayaknya perlu sih Bu Betul Bukan hanya Apa ya Kalau menurut saya sih Pengendaranya bukan Bukan bikin malu ya Tapi bikin sadar Ya betul Lihatkan Tapi sekarang yang ada Memang di kota besar sih Bu Iya masih di kota besar Iya Kapan di Bondowoso Bu Secepatnya Secepatnya kapan Bu Kapan depan Bu Ya secepatnya Kita upayakan Artinya Apa namanya Dalam Kita mengoptimalkan Kinerja dinas perhubungan Salah satunya adalah Kita memaksimalkan Pemanfaatan ATCS Oke 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 Semoga di Bondowoso Segera ada itu Memang Apa Ke Karena Apa Untuk Pemasangannya Itu kita Ya Pemasangannya itu Nanti kita prioritaskan lah Ya Dari Di Supapangga ini Pak Pengaturan lalu lintasnya Mungkin Dikasih garis Mungkin gitu Bu Gak terlalu makan jalan Gitu Pak Ya itu Kita akan Pakai barrier itu Kemarin kita dibagi dua Artinya Di awal memang Petugas kita Kurang Apa ya Kurang Pas Pas Kurang Ya Jadi Terbagi Di banyak Terbagi Menanya ada Minimal ada dua Di awal itu Namun Terus Terus berlanjut Ini kan banyak acara Juga Kegiatan Artinya ya Kegiatan Seperti ya kita Ya sekarang ini Seperti hari ini ya Ada Dua Tiga ya Oke Nanti juga Malam Artinya sore Mulai sore jam tigaan Sudah Ngepam Ya Di Basar itu Jadi Ya itu Kita bagi-bagi Teman-teman Yang 15 Itu kurang lebih Ya 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 bu Saya mau tanya sama Bu Yuli nih Kan bagian ini ya Bu ya Prasarana Kenapa Bu Berinnya kok Masih terbatas Apa Nggak ada pengajuan lagi Ya Kita Setiap tahun Selalu berupaya Pemenuhi Namun Keterbatasan Keterbatasan ini Tentunya juga Apa namanya Kita harus Bertindak Memilih Yang prioritas Ya Mana yang prioritas Sehingga Maka itu Tertunda Mas Tertunda Bukan tidak Kita tidak memenuhi Tapi Akhirnya tertunda Karena kita harus Memprioritaskan dulu Apa yang menjadi Kebutuhan Prioritas Di Utamanya di Kabupaten Yang kemarin Apa Bu Termasuk kamera itu Nggak Kalau kamera itu Sudah Lama sekali Mas Jadi Pengadaan Itu Lama sekali Jadi kita belum Mengadakan Hanya Pemeliharaan Pemeliharaan Sederhana Saja Pemeliharaan Seperti Lampu Traffic light Gitu ya Kalau Pemeliharaan Ya Jadi Kadang kabelnya Sudah mulai Ini ya Jadi kalau Traffic light itu Lebih Lebih rentan Kita Harus waspada Begitu Crowded ya Sangat bahaya Kan ya Jadi kendaraan itu Kan lalu-lalu-langnya Kan tidak terkontrol Gak ada yang ngatur Kan yang ngatur Rampunya Nah ya itu Pakai itu Jadi begitu Jedah Terus Mati Padam Kan semua Raut sudah Jadi kita harus Bergerak cepat tuh Teman-teman Untuk Mengamankan Area Di lokasi tersebut Tidak Kalau masih Bisa diberi Tanda-tanda Atau rambu-rambu Pendukung lainnya Itu kita berikan Kalau tidak Sementara Petugas kita Sambil memperbaiki Petugas kita Jaga di sana Ini biasanya Lampu PJU Kalau saya siaran Tiap hari Pasti ada yang bilang Mas Andri Lampu PJU Di daerah koncer Biasanya Ada yang mati Itu juga dilakukan Perbaikan Ya Pasti Jadi kita Setiap hari Kalau perbaikan Itu kita setiap hari Jadi Teman-teman Dari tim pemeliharaan Itu melakukan Perbaikan-perbaikan Di seluruh Kabupaten Bondowoso Di seluruh Kabupaten Bondowoso Ada info Kita Ya info Kita akumudir Jadi kita memang Menempatkan nomor-nomor Di panel-panel Di panel-panel Mas Panel itu Di ini Di bawahnya Bukan Di boxnya PJU Jadi PJU itu Dalam Satu Sepuluh titik Itu ada satu panel Ya Jadi di panel itu Kita tempeli Untuk Nomor ya Nomor Apa namanya Nomor Konsenter Untuk Menghubungi Di kontak person Oke Apabila Ada gangguan Ada trouble Itu bisa Menghubungi Kontak yang kita taruh Di panel-panel Itu untuk memudahkan Masyarakat Karena kita punya 3.743 PJU Banyak sekali Kabupaten Bondowoso Masih kurang Itu masih jauh dari cukup Sebenarnya Jauh dari cukup Kita kebutuhannya itu Sebenarnya Itu masih Kurang lebih 16% Dari kebutuhan Seluruh Kabupaten Bondowoso Kemudian Ini pertanyaan Dari Andre sendiri Seputar Ramadhan Pak Endra Kira-kira Berapa persen Persiapannya sekarang Kita selalu siap Kita selalu siap Artinya Meskipun Mengapa Mengapa demikian Karena kita Tiap hari Tiap hari Kan kita Ada kegiatan Selalu siap Kita Oke Ya siang Malam Ya ada Sabtu Minggu Kita teman-teman itu Khususnya yang lantas Yang motoris Yang di lapangan itu Selalu siap Ya Kecuali sakit Semoga sehat Selalu dan semangat Amin Semoga selalu Diberikan sihatan Ya Pak Kemarin Bu Ada kejadian Pohon Tumbang Di Ayani itu Itu kenapa Jiu gak Bu Kena Itu di sub juga Datang ya Kita ada TRC kan ya Tim reaksi cepatnya ya Ya Kabupaten Kita masuk Di grup itu Ketika ada Bencana Bencana Ya kan Pohon Tumbang Seperti misal Itu Kita langsung bergerak Karena kita mendapatkan Informasi dari sana Contohnya kemarin Kejadian di Jalan Ayani Kita Dengan tim Langsung Ke lokasi Jadi Satu Titik PCU kita terdampak Patah Kemudian Warning light Kita juga Kabelnya itu Putus Kemarin Dan Alhamdulillah Sudah bisa tersambung Sehingga tidak sampai Warning lightnya Padam Jadi Kecepatan juga Yang di jembatan juga Dua Di jembatan Sekar putih Yang longsor Yang longsor kemarin Jadi sempat terbakar itu Karena ketindihan betonnya Jadi sempat terbakar Ada percikan gitu ya Percikan Sampai berasap Jadi kayak Dan dimatikan Tapi langsung Diamankan oleh teman-teman Jadi Kami untuk pemeliharaan ini Begini mas Jadi kita punya pola Teman-teman ini Membagi wilayah Dibagi Ya dibagi wilayah Jadi Ada wilayah timur Wilayah selatan Wilayah Marat Kemudian juga Perkotaan Dan Wilayah Utara ya Artinya Keadaan-keadaan Emergensi Selain rutin Kita melakukan Apa namanya Monitoring Keliling Teman-teman itu Kita juga Melakukan Langkah-langkah Antisipatif ya Untuk hal-hal Yang bersifat Apa namanya Bahaya Misalnya Hujan besar Hujan besar gitu ya Hujan besar itu sudah Panel itu kita matikan Begitu-begitu Contohnya seperti itu Supaya Ya kita tidak berharap Apabila terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Aman bagi masyarakat Gitu mas Contohnya seperti itu Dan kemudian Kalau ada Kejadian-kejadian Emergensi Mereka juga sudah Bisa langsung Ketempat Mengamankan Hal-hal yang Tidak membahayakan Intinya tidak membahayakan Masyarakat dulu Evakuasinya berikutnya Seperti itu mas Kemarin kena kabelnya Berarti ibu ya Yang diayani itu ya Yang diayani Patah Ornamennya Kabelnya juga pasti Kan sempet padam Sempet padam Karena PLN-nya robo Sempet padam PLN-nya robo PLN-nya robo mas Bahaya ya kabelnya Kalau kena air itu Betul-betul Kalau PJU sih Tidak seberapa ya mas Ya kabelnya PJU Kan hanya untuk lampu Tapi tetap terdampak Tepat Tetap terdampak Artinya yang sangat membahayakan Kalau kabelnya PLN itu Dia kan Dayanya gede sekali Yang di Taman Sari dulu kan Kayaknya kena kabel juga Kalau Taman Sari itu Langsung warning light-nya robo Eh kalau mana Traffic light-nya robo Untungnya Tidak kena pengendara Becanya itu langsung Ke belakang Becanya itu Hampir ya Hampir ya Dia pasang Plastik Plastik Karena hujan kan Hanya mulai datang Dia pasang Jelas sekali Jelas banget itu Kalau mau lihat Di Instagram Di Subad Di Subad Jadi kita Coba sampaikan Pesan-pesan moral juga Himbawan kepada masyarakat Dengan yang Kita punya Recordnya Agar supaya masyarakat Memiliki Memiliki kepedulian juga Menyadari Hal-hal yang memang Tidak seharusnya Dilakukan Betul Yang kecelakaan juga Sampai kebakaran Sepertinya itu Itu jelas banget Di kameranya Kemudian yang di Pertigaan sini juga Yang mobil Sama sepeda motor Yang terakhir Mungkin Belum melihat ya Mas Andri Itu ada Jadi Sama di Taman Sari Dari arah selatan Bapak-bapaknya Bawa gas LPG LPG-nya gelondong Mas Jadi mbak-mbaknya itu Apa Terus lari Main hp Iya Tapi sudah di upload Di IG-nya Sudah Ini mau lihat Kita coba Sampaikan Kepada masyarakat Ini loh Kalau kalian melanggar Akibatnya kayak gini Kalau melanggar Akibatnya gini Mungkin Kepada yang bersangkutan Tidak Tidak Membahayakan Tidak terdampak Tapi bagi orang lain Kita kan harus peduli Kepada orang lain Jangan sampai Membahayakan orang lain Gitu sih mas Lebih tepatnya Menghormati Pengendara lain bu Mungkin Sebelum kita tutup Dari Ibu Yuli Atau Pak Hendri Ada pesan-pesan Seputar tema kita Pagi hari ini Sedikit Pesan-pesan Khususnya pada Pengendara Semua pengendara Tentunya ya Baik warga Bandawoso Maupun Ini Yang akan mudik Tentunya ya Nanti tentunya ini Karena libur Ditambah katanya Maju Artinya Jadi saya Kami berharap Tentunya ya Agar mematuhi Rambu-rambu Rambu-rambu yang ada Itu yang tadi Kita sampaikan Kalau ya merah Sudah berhenti saja Artinya Nanti kan kepadatan Tentunya mudi Ya mungkin Yang di Bandawoso Mungkin juga Mungkin ke keluar kota Yang aslinya Di Bandawoso Mungkin Ada yang dari Keluar kota Masuk ke Bandawoso Jadi Saya berharap Untuk berhati-hati sih Berhati-hati Juga pengamanannya juga Kelengkapannya juga Ya Surat-suratnya juga Kelembang Mungkin yang roda dua Ya Ya semuanya Pakai tentunya Helm yang Yang bagus Di Di tali ya Itu ya Mungkin itu yang Saya dapat Sampaikan Tentunya Ya Berhati-hatilah Dan waspada Ya Tentu Kalau Ngantuk Capek Harus istirahat Itu aja Harus istirahat Berhenti di pos komodit Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena ada polisi Orang takut Tidak apa-apa Tidak apa-apa Lebih baik Lebih aman juga Tentunya Mungkin itu saja Terima kasih Mungkin Bu Yuli Mau menambahkan silahkan Ya Jadi Kepada seluruh masyarakat Bondowoso Karena juga Akan Tentunya Mudah-mudahan ya Kita dapat menyelesaikan Ibadah Ramadan Dengan istikoma Ya Dan Tentunya Diakhiri dengan Berlebaran Bertemu Sanak keluarga Mungkin pesan kami Bijaklah Dalam Apa namanya Berkendara Utamakan Keselamatan Itu saja sih Sebenarnya Dan mungkin yang terakhir Karena Sesuai dengan Apa yang Menjadi fungsi kami Tugas fungsi kami Jadi kepada masyarakat Juga kami menghimbau Apa yang sudah kami Sediakan untuk Prasarana Lalu lintas Mohon juga dapatnya Untuk menjaga Oke sekali lagi Terima kasih Bu Yuli Pak Hendra Sudah hadir Di Pratiwi Radio Maaf juga Bagi mendengar Pratiwi Mungkin ada kata-kata Yang kurang berkenan Ya Bu ya Dari saya Apapun dari narasumber kita Mohon maaf Terima kasih untuk perhatiannya Selamat siang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!